Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan DDA Channel Video ini masih berisikan tentang pengetahuan umum yang didapat dari Minimania Lembang Bantuan Video sebelumnya telah mengungkap pengetahuan umum dari Minimania Di antaranya keunikan dari berbagai belahan dunia Di antaranya adalah penuh Asia, Amerika, Afrika, kemudian Australia Hingga satu lagi, di video ini kita akan mengangkat keunikan-keunikan yang berada di berbagai belahan dunia Di antara negara-negara yang ada di Eropa Selamat menyaksikan Yang pertama datang dari negara Inggris, London guys Yaitu Big Ben Big Ben adalah nama sebuah lonceng besar di tengah menara jam Yang terletak di kota London, Britannia Raya Tetapi nama tersebut sering dipakai untuk menyebut menara jam itu secara menyeluruh Secara resmi menara ini diberi nama Elizabeth Tower atau Menara Elizabeth Dan jam ini terkenal karena ketepatannya Big Ben memiliki tinggi 96 meter Jam dan loncengnya didesain oleh Augustus Pugin dengan gaya gotik Victoria Big Ben mulai dibangun pada tahun 1843 guys Dan selesai di tahun 1858 Hitung sendiri Menara ini merupakan ikon budaya Inggris yang diakui di seluruh dunia Berikutnya masih dari negara Inggris guys Yaitu 30 Santa Mary X Santa Mary X atau kadang disebut The Gergin Adalah sebuah gedung pencakar langit Yang terletak di kota London Di listrik keuangan London Bangunan di belakang saya ini adalah Menjadi landmark London yang dapat dikenali Dan merupakan salah satu contoh arsitektur kontemporer kota Yang paling dikenal luas Gedung ini memiliki tinggi 180 meter Dan berlantai 40 Sehingga menjadikannya gedung tertinggi ke-6 di London Masih dari kota London Inggris guys Yaitu Stone Hang Stone Hang berasal dari kata Stone dan Hang Stone berarti batu Sedangkan Hang berarti lingkaran Stone Hang merupakan suatu bangunan Yang dibangun pada jaman perungu dan Neolitikum Terletak berdekatan dengan Amish Budi di Wilsir Inggris Sebagai salah satu situs yang paling terkena di dunia Stone Hang merupakan lingkaran batu tegak Yang berada di dalam likup tembok tanah Masih dari kota Inggris guys Jembatan Menara atau Tower Bridge Adalah jembatan yang memendang di atas sungai Tamas di London Inggris Raya Jembatan ini menggabungkan dua desain jembatan Yaitu angkat dan gantung Tetaknya yang berdekatan dengan London Tower membuat jembatan ini diberi nama Tower Bridge Jembatan Menara Tower dibangun pada 21 Juni 1886 dengan total panjang 240 meter dan 42,5 meter di atas permukaan laut Tower Bridge secara resmi dibuka pada tanggal 30 Juni 1894 oleh Pangeran dan Putri Wils Berikutnya datang dari negara Itali guys Menara Miring Pisa atau lebih dikenal dengan Menara Pisa adalah sebuah kompanil atau menara lonceng katedral di kota Pisa Italia Menara Pisa juga diterima sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO Dan merupakan pembangunan ketiga Kampodei Miracoli di lapangan pelangi kota Pisa Menara Pisa memiliki tinggi 57 meter dan memiliki 294 anak tangga Bobot menara ini diperkirakan mencapai 14.500 ton Masih dari Italia Roma guys Yaitu namanya Colossum Adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator Tempat pertunjukan yang besar berbentuk elips dengan nama asli Ampitetrum Flavium Situs ini terletak di Italia Roma Colossum dibangun pada pemerintahan Pespasian pada tahun 72 Masehi dan diselesaikan oleh anaknya Titus pada tahun 80 Masehi Lama ya guys Nama dari Colossum seperti pada diatas diambil dari nama sebuah patung setinggi 130 kaki atau 40 meter Colossus Colossum memiliki tinggi 48 meter dan masih menjadi simbol ikonik kekaisaran Roma dan terdaftar sebagai salah satu ujung keajaiban dunia Berikutnya datang dari Yunani Yaitu sebuah bangunan yang diberi nama Akropolis Akropolis merupakan permukiman di bagian atas kota Yunani kuno Istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk pada Akropolis Athena Namun setiap kota di Yunani memiliki Akropolis sendiri Akropolis digunakan sebagai tempat ibadah, benteng dan tempat tinggal para bangsawan Banyak bangunan penting di Akropolis Athena yang dibangun di abad kelima sebelum Masehi Seperti Propi Lalea dan Kuil Athena Ada banyak Akropolis klasik dan kuno termasuk yang paling terkenal Akropolis Athena serta Akropolis di Situs Maya di Guatemala dan Akropolis di Hali Eis Berikutnya datang dari negara Belanda Yang terkenal dengan ikon kincir angin Nah ini guys kincir angin adalah struktur yang mengubah tenaga angin menjadi energi rotasi menggunakan baling-baling Kincir angin digunakan secara luas di Eropa khususnya di daerah Belanda dan Anglia Timur Dari akhir abad pertengahan dan seterusnya Untuk mengeringkan tanah, untuk keperluan pertanian atau bangunan Dari 10.000 kincir angin yang digunakan di Belanda tahun 1850 Ada sekitar 1.000 yang masih berdiri saat ini Kincir angin pertama kali digunakan untuk membangkit listrik Dibangun oleh P. La Corre dari Denmark di akhir abad ke-19 Berikutnya datang dari negara Paris yaitu Menara Eiffel atau Eiffel Tower Yang sebelumnya bernama Menara Paris Merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Camp de Mars di tepi sungai Seine Paris Sejak awal abad ke-20, menara ini telah digunakan untuk transmisi radio Dan membutuhkan sekitar 60 ton cat setiap 7 tahun untuk menjaganya dari kekaratan Berikutnya datang dari negara Belgia Kita menemukan sebuah bangunan yang disebut dengan Atomium Adalah sebuah monumen berbentuk kristal besi yang dibangun di Brussel, Belgia Dalam rangka XO58 sebuah World Aspire pada tahun 1958 Sembilan buah bola baja berdiameter 18 meter dihubungkan dengan eskalator dalam silinder-silinder mencapai 114,8 kaki Salah satu yang terpanjang di Eropa Atomium memiliki tinggi 103 meter dan jendela di bola paling atas menyajikan pemandangan kota Brussel Awalnya monumen ini hanya didesain untuk berdiri selama 6 bulan Namun karya arsitek Andriy Waterkein ini bisa bertahan sampai sekarang karena kepopulerannya Berikutnya datang dari Rusia guys, The Modern Karas Ibu Pertiwi Memangila adalah pusat serangkaian monumen para pahlawan pertempuran Stalingrad di Mamayep, Urgan, Polgorek, Rusia Patung ini menyerukan gambaran alegoris dari tanah air yang menyerukan kepada putra-putrinya untuk memukul mundur musuh dan kembali menyerang Monumen ini memiliki tinggi 85 meter dan merupakan patung tertinggi di Eropa dan patung wanita tertinggi di dunia Berikutnya datang dari negara Jerman guys, yaitu Bradenburg Gate Merupakan bekas gerbang kota dan salah satu simbol utama Berlin, Jerman Dengan tinggi 26 meter dan lebar 65 meter Pembangunannya dimulai pada bulan Mei 1959 dan selesai tahun 1967 Terdapat patung didesain oleh Johan Gottfried Sedow Sebuah kereta yang ditarik oleh empat kuda dan dikemudikan oleh Victoria, Dewi Kemenangan Romawi Gerbang Brandenburg terdiri dari 12 kolom dorik, 6 di setiap sisi Membentuk 5 pintu masuk menuju jalan raya Berikutnya datang dari Moskow, Rusia Yaitu sebuah bangunan katedral Bangunan Santa Basil Cathedral merupakan salah satu ikon kota Moskow Yang terletak di lokasi yang berseberangan dengan pintu gerbang The Post Grand Sky dari Red Square atau Lapangan Merah Katedral ini dibangun di bawah pemerintahan Saripan IV The Terrible pada tahun 1554-1560 Katedral ini adalah gereja yang mempunyai banyak kubah berbentuk bawang Di koplek lapangan merah Moskow Yang secara tradisional dipandang sebagai simbol posisi unik Rusia Di antara Eropa dan Asia Berikutnya masih dari kota Paris guys Notre Dame de Paris Katedral Notre Dame de Paris ini dipandang sebagai salah satu Contoh terbaik arsitektur gotik Rancis Dan merupakan monumen yang paling banyak dikunjungi di Paris Setiap tahunnya sekitar 12 juta orang mengunjungi Notre Dame de Paris ini Demikian video waringan tentang pengetahuan umum Yang didapat dari destinasi minimania yang berada di Lembang Semoga bermanfaat dan suatu saat Semoga yang menonton video ini dapat berkunjung ke salah satu negara Yang mempunyai ikon yang ada di video ini Amin 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 ya robbal alamin Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh